Memahami setiap generasi, dunia, kerja Mereka tidak bekerja, berbusana, berbicara, ataupun berkiriman SMS seperti Anda Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang lebih tua di tempat kerja itu berpikir seperti Anda Makanakala Anda memahami latar belakang dan hal-hal berbeda yang didalami oleh generasi yang terdahulu Serta apa yang dekat di hati mereka, maka Anda akan mengerti apa yang terjadi di tempat kerja Sikap pekerja yang lebih tua itu bukan hanya menjadi tidak terlalu mengesalkan Tetapi Anda malahan akan melihat bahwa mereka juga memahami Anda Tapi kalau Anda mengira bahwa stereotip itu hanya berlaku bagi mereka, coba renungkan lagi Anda juga harus mengatasi beberapa stereotip di tempat kerja Semua generasi sepanjang sejarah dunia memiliki tantangan, keterampilan, kekuatan, pengalaman, dan perspektif yang unik Faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing generasi ini berperan besar dalam hal-hal yang mereka perbuat dan yang mereka anggap penting Coba mundur 10 tahun ke belakang, lihatlah betapa mereka banyak perubahan yang telah terjadi di dunia Dan betapa jauh kemajuan teknologi dan sains dalam jangka waktu yang relatif singkat Sekarang bayangkan, berapa banyak perubahan di dunia ini bagi orang yang dilahirkan lebih dari 5 atau 6 dasar warsa yang lalu Anda pasti tak akan mengharapkan bahwa orang-orang yang lebih tua di tempat kerja itu bisa berpikir seperti Anda Atau melihat segala sesuatu dengan cara yang sama dengan Anda kalau direnungkan Keadaan seperti apa ketika suatu generasi bertumbuh Dan sebagai akibatnya juga hal-hal yang mereka anggap penting dan yang mereka hargai Maka Anda akan lebih mengerti akan perbedaan yang terjadi Lebih penting lagi Anda akan melihat bagaimana perbedaan ini merasuk ke dalam dunia kerja Posisi Perseptual Persepsi sering menjadi unsur yang diabaikan dalam komunikasi dan relasi antarpibadi Anda mungkin mengalami hal ini ketika berbeda dalam suatu perselisihan paham antara orang tua atau teman Anda Yang merasa bahwa mereka tidak mengerti Anda Pandangan Anda terhadap suatu hal adalah khas milik Anda sebagai individu Dan mungkin sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, keyakinan atau latar belakang pribadi Di tempat kerja, sebagaimana juga dalam kehidupan pribadi Sangatlah bermanfaat untuk menilai suatu kejadian atau situasi dari sudut pandang Yang berbeda dari sudut pandang diri sendiri Pada dasarnya ini adalah belajar melihat segala sesuatu dengan cara yang baru Kami akan membahas tiga posisi perseptual yang berbeda Dan membahas mengapa melihat suatu situasi atau lebih tepatnya suatu generasi Dari setiap posisi ini akan membantu Anda untuk maju, mengerti, dan mendapatkan pilihan-pilihan baru untuk Anda sendiri Sebaliknya, kegagalan melakukan ini akan menghambat kemajuan, pengertian, dan kemampuan Anda dalam mengubah apapun yang seharusnya dapat diubah Sudah jelas bahwa posisi perseptual pertama adalah yang paling alami untuk kita semua Melihat, mendengar, merasakan melalui mata, teringat, dan emosi kita sendiri Reaksi dan interpretasi kita akan segala sesuatu biasanya terberpusat pada apa yang penting bagi kita Dan apa yang hendak kita capai Untuk posisi perseptual yang kedua, kita harus berjalan satu mil dalam sepatu orang lain Anda mungkin pernah mendengar ungkapan ini Yang artinya adalah bahwa untuk bisa memahami orang lain, Anda harus mengalami segala sesuatu seakan-akan Anda adalah orang tersebut Ini mencakup melihat, mendengar, dan merasakan suatu situasi seakan-akan Anda adalah pihak kedua Bila seumur hidup Anda selalu memakai sepatu olahraga Maka ketika Anda berjalan melintasi lapangan rumput dengan memakai sepatu sandal Anda akan merasakan sensasi yang jauh berbeda Memberi reaksi terhadap sesuatu bukan berdasarkan bagaimana hal itu terlihat oleh Anda sendiri Namun Anda berpikir bagaimana situasi ini akan dampak diinterpretas ikan oleh pihak lain yang terlibat Posisi perseptual yang ketiga adalah posisi sebagai pengamat dari luar Yaitu seseorang yang tidak terlibat dalam emosi atau suatu situasi atau kejadian Perspektif ini terkadang tidak nyaman karena membutuhkan pandangan yang sepenuhnya objektif Akan berlaku dan sikap diri sendiri Ketika Anda mencoba melihat suatu situasi dari luar ke dalam Anda berpikir dalam kerangka pengamatan pihak ketiga Saran yang akan diberikan dan pendapat yang akan disampaikan Didasarkan atas apa yang dilihat oleh pihak ketiga tersebut Ketika Anda telah memperoleh kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif Maka Anda akan memberi respon secara berbeda Dan sering ini memberi hasil akhir yang lebih positif dan berimbang Terkadang kita gagal dalam menjalani kehidupan yang melihat dunia hanya dari satu perspektif saja Kita gagal mengembangkan pandangan dari posisi perseptual yang lain Seseorang yang seumur hidupnya berada dalam posisi pertama akan selalu berfokus pada kebutuhannya sendiri Dan tidak mempertimbangkan kebutuhan dan persepsi orang lain Orang yang menjalani hidupnya hanya dengan posisi kedua akan mengorbankan kebutuhannya sendiri Untuk mengakomodasi kebutuhan dan keinginan orang lain Dan seseorang yang gagal dalam posisi ketiga akan menjadi pengamat kehidupan yang terasing Yang tidak peduli Selalu melihat dari luar ke dalam dan jarang dari dalam ke luar Ketiga, persepsi perseptual ini sama pentingnya sepanjang hidup Daripada tinggal dalam salah satu posisi lebih baik jika kita menjalani kegiatan dengan memakai ketiga posisi perseptual ini secara bergantian Sekarang, pikirkan posisi perseptual ini dalam hubungan dengan perbedaan antar generasi Kalau Anda dibesarkan dalam masa depresi besar di mana makanan tidak selalu ada di meja Maka pandangan Anda akan ketersediaan makanan akan sangat berbeda Bila dibandingkan dengan pandangan seseorang dari generasi yang seumur hidup tidak pernah mengalami kesetan makanan Bagi kebanyakan generasi X, makanan selalu tersedia setiap saat Dan dari mana makanan itu berasal tidak pernah dipertanyakan Bila dua orang dari dua generasi yang berbeda ini duduk di semeja untuk makan bersama Apakah persepsi mereka akan berbeda? Bagaimana mengenai nilainya? Inilah sebabnya perlu memahami latar belakang rekan kerja yang lebih tua, para manajer dan pimpinan Hal-hal yang mereka hargai dalam hidup, diakinan, usaha, serta apa yang diharapkan Dari pekerjaan didasari oleh pengalaman mereka Sama halnya Anda juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup Anda Memahami setiap generasi Mengamati perbedaan antar generasi menjadi semakin semarak dengan munculnya generasi baby boomers Para ahli sosiologi, antropologi, demografi, dan pemasaran memperhatikan populasi yang besar ini Yang jumlahnya 1 miliar lebih sebagai generasi yang terbanyak yang memasuki dunia kerja Mengubah cara pemasaran dan akhirnya mendominasi angkatan kerja Sekarang kita mendengar tentang generasi-generasi selanjutnya Generasi X, generasi nexter, dan ya Anda Generasi milenial yang mengalahkan jumlah para boomer Dan untuk alasan yang sama, para ahli sosiologi, antropologi, demografi, dan pemasaran Terus memperhatikan generasi Anda Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dan keinginan dasar yang sama Tetapi ada nilai-nilai sikap berlaku penting khas pada setiap generasi Mari kita perhatikan perbedaan kunci tersebut Generasi pertama, para pembangun lahir 1926 sampai dengan 1945 Para pembangun disebut sebagai generasi terhebat oleh jurnalis Tom Brokaw Terdiri dari hampir 60 juta orang Sebutan lainnya adalah generasi sunyi, survivor, and supis, senior urban professional Generasi ini mengalami masa pasca Perang Dunia I dan melewati Perang Dunia II Menyaksikan penjatuhan bom atom dan diktator-diktator dunia Melihat keberhasilan penerbangan Lainsbourg dan mengalami jaman kemasan radio Karena mengalami masa yang sangat sulit, maka generasi ini sangat menghargai keluarga Keimanan, tradisi, dan komunitas Tujuh presiden Amerika Serikat berasal dari generasi ini Sepanjang tahun 1950-an, sebagian besar para pembangun menjadi dewasa Dan meskipun tahun 1950-an Amerika relatif makmur Tapi banyak dari mereka yang masih menjalani hidup dengan berhemat Dan memiliki mentalitas habiskan Pakai sampai tak bisa dipakai lagi Cukupkan dengan yang ada Atau tidak ada juga tidak mengapa Ciri-ciri para pembangun, pekerja keras Kemajuan berdasar kerajinan dan ketakunan Hemat dan berhati-hati dalam memakai sumber daya Patriotik, sering berbenturan dengan para baby boomers Yang cenderung menghindari penugasan Perang Vietnam Kesetiaan dan komitmen terutama pada keluarga, perusahaan, dan raga Negara bersikap hormat di tempat kerja Jabatannya terhormat meskipun pejabatnya tidak Generasi kami bukan generasi aku Intoleran atau menolak perubahan Baby boomers Lahir 1946 sampai dengan 1964 Boom Menggabarkan adakan populasi pasca perang Yaitu antara 1946 sampai dengan 1964 Dalam waktu itu lahir lebih dari 75 juta bayi di Amerika Dibandingkan dengan generasi sebelumnya Generasi baby boomers memiliki lebih banyak kesempatan dalam hal pendidikan, keuangan, dan sosial Sejumlah besar pria dan wanita mengejar pendidikan tinggi Dan meninggalkan kampung halaman mereka untuk menjelajah hal-hal yang menarik di luar Kesulitan ekonomi yang dilami oleh orang tua mereka telah berlalu Dan para baby boomers memasuki periode optimis, prestasi, dan kemakmuran Televisi berjalan di ruang angkasa dan penerbangan antara benua mereka merupakan dunia para baby boomers Dan ini mendorong munculnya gerakan-gerakan eksplorasi diri hak-hak para wanita Kegiatan sosial dan hak sipil selama tahun 1990-an dan 70-an Para baby boomers menyaksikan krisis rudal Kuba Peristiwa Watergate, Woodstock, Perang Vietnam, Integrasi Ras, Martin Luther King, JR, Pembunuhan JFK Serta mengalami pergeseran radikal dan perbedaan pandangan dalam hal politik, patriotisme, dan keadilan sosial Jabatan-jabatan yang semasa orang tua mereka homogen sekarang mulai terbuka Untuk beragam ras dan jenis kelamin Dan lahirlah istilah seperti keseteraan di dunia kerja Ciri-ciri baby boomers Menghargai pilihan seseorang dan kebebasan pribadi Terlibat secara sosial dan politik Adaptif dan beragam Tidak takut menentang kemenangan Positif dan berorientasi kelompok Bersaing, sering menyamakan karir dan jabatan dengan harga diri Tertarik pada kesehatan dan kebugaran Selanjutnya, generasi X Di Perancis, ini disebut Generation Bove Yang disebut generasi terserah Di AS, mereka disebut generasi X Dan mendapatkan penamaan yang aneh Ini dari rasa keterasingan Sebagai anak-anak dari para baby boomers Gen X tidak memiliki identitas yang kokoh seperti orang mereka Mereka sering digambarkan dalam media budaya pop Sebagai pengembara yang apatis Tentu arah Minum starbuck Menakan baju flanel Dan mendengarkan musik grunge Majelah Neswig mengatakan bahwa generasi X adalah generasi yang drop out Tanpa pandang membaca berita ataupun memperhatikan masalah sosial di screening mereka Mereka ini adalah generasi pertama yang berkalung kunci rumah Sebagian besar diantara mereka menghabiskan waktu lebih banyak Di tempat perintipan anak Atau di program-program ekstra kulikuler sekolah Dibandingkan ditinggal di rumah dengan orang tua mereka Sikap otonom dan mandiri Menggantikan sikap kakek nenek mereka yang hormat pada pihak yang berunang Dan inilah akibat dari masa kanak-kanak rata-rata gen X Sebezumlah besar perceraian yang terjadi pada generasi baby boomers Menghasilkan gen X yang tidak memiliki tempat tinggal yang mapan Yang berakibat pada munculnya ketidakpercayaan mereka terhadap peran keluarga Menimbulkan keraguan untuk membangun relasi dan sikap kerjakan sendiri Ketika para gen X bersikap memasuki dunia kerja di tahun 80-an Amerika mengalami kejatuhan ekonomi Mereka tidak mendapatkan impian Amerika yang dinikmati oleh para orang tua Maka dari itu generasi X mempunyai diri-diri seperti Independen, pemacau masalah yang banyak dan terampil Berpacu oleh realitas dan emosi Skeptis, kompeten dalam teknologi Adaptif dan produktif Berprioritas pada keseimbangan dan keluarga Beragam latar belakang dan artistik Bahkan gen X mengalami masa di mana bursa kerja telah padat Bersaing dan ketat Karena banyak orang dewasa dalam generasi ini Tidak punya pilihan kecuali kembali ke rumah pada usia 20-an Maka mereka kadang-kadang disebut juga bumerang Para gen X adalah generasi yang paling terdidik sebelum munculnya generasi milenial Hampir sepertiga populasi gen X meroleh gelar sajana atau lebih tinggi Dan mereka juga membesarkan anak-anak mereka untuk melakukan hal yang sama Generasi milenial lahir 83-2001 Sekarang tentang generasi yang paling mengerik bagi Anda Generasi Anda Anda sangat berbeda dari generasi lain sepanjang sejarah Orang tua dan para orang dewasa lain yang mengelilingi Anda seumur hidup Telah meyakinkan Anda bahwa Anda berbeda Luar biasa, unik dan sangat berkompeten untuk mengubah dunia Dengan hanya satu posting blog Anda sudah dapat berhasil memenangkan hati atau pikiran satu negara Generasi Anda adalah yang terbesar dalam generasi baby boomer Setelah generasi baby boomers Tetapi itulah hati-hati-hatinya kemiripannya dengan generasi baby boomers Para ahli pemasaran telah belajar bagaimana dengan mudah memenangkan penjualan dengan para baby boomers Tetapi Anda tidak terlalu terkesan Bisa dikatakan bahwa Anda sudah kebal pada cara pemasaran tradisional Mengapa? Karena Anda sudah tidak pernah melihat semua cara itu Anda sudah terpapar pada berbagai produk iklan promosi dan bahasa pemasaran sejak kecil Generasi milenial tumbuh besar Sambil mengenggam benda elektronik Dan akibatnya Anda sangat mengenal teknologi canggih Ciri-ciri generasi milenial Segalanya tentang aku Terstimulasi berlebihan tentang perhatian yang pendek Mahir teknologi Terhubung secara global Memiliki keperluan global Sadar sosial Terlibat dengan aktif Kepribadian lengkap online dan secara pribadi Mahir dalam multitugas Dan jadwalnya fadat Generasi Anda sangat beragam Secara ras dan etnis Untuk pertama kalinya dalam sejarah Tidak ada batasan kemana Anda pergi Dengan siapa Anda berteman Dan apa yang Anda lakukan dengan hidup Anda Cepat dan luasnya jangkauan internet Telah membuat Anda tidak setia pada merek mode ataupun keyakinan Yang menjadi pendapat Anda sekarang belum tentu masih Anda pegang besok Informasi terus-menerus mendatangi Anda Dan Anda bebas memberi reaksi terhadap informasi tersebut Anda telah terpapar pada berbagai bencana alam Kekerasan, pergelangan politik Dan seperti generasi Gen X Anda datang dari kehidupan rumah tangga yang berbeda Kebanyakan dari Anda dalam rumah dengan dua penghasilan Karena kedua orang tua Anda bekerja Bila Anda tinggal dalam orang tua tunggal Anda ikut-mengikut tanggung jawab Dalam berbelanja Dan dalam membuat keputusan Apakah hubungannya dengan semua ini? Karena Anda sangat beragam Anda masuk ke dunia kerja dengan sejumlah harapan dan peraturan yang berbeda Untuk diri Anda sendiri Dan untuk orang lain Generasi yang lebih tua tidak tahu bagaimana menjadikan relasi dengan Anda Bahkan orang tua Anda sendiri juga tidak tahu bagaimana menjadikan hubungan dengan Anda Benarkah mungkin bahwa Anda adalah generasi yang paling dimanjah Paling terobsesi dengan diri sendiri dan generasi yang berkata Berkata harusnya kita mendapatkannya kemarin Generasi selanjutnya Daripada pergi menjelajah dunia yang sebelumnya hangat dan ramah Seperti halnya para menelial generasi lanjutan Atau nekster Ini juga sangat canggih dan mahir teknologi Informasi sangat terjangkau Dan untuk sebagian besar kelompok ini Informasi diperoleh lewat internet Dalam saku, ransel, tas sekolah, dan kotak makan sian Para nekster terlahir dalam dunia yang penuh dengan kemudahan Dan meskipun mereka belum masuk ke dunia kerja Mereka akan membawa gegasan keterampilan harapan dan nilai-nilai yang lebih Bagi para warga asli digital Yaitu sebutan mereka Nekster sangat beragam dalam hal ras dan budaya Migrasi dan imigrasi Serta komunikasi global yang semakin meningkat Akan memainkan para kunci dalam perkembangan mereka Sekarang Anda telah mendapat kursus gila tentang karakteristik setiap generasi Maka kita tinjau komunikasi lainnya Yang membuat perbedaan antara generasi Apa yang motivasi mereka dalam pekerjaan Kita akan memakai hirarki kebutuhan Mas Law Yang memberi ilustrasi pada perbedaan motivasi ini Generasi selanjutnya Hirarki kebutuhan Mas Law Pada tahun 1943 Seorang psikolog bernama Abraham Mas Law Memperkenalkan satu model untuk menggambarkan unsur-unsur berbeda Dalam perilaku manusia Dia berteori bahwa ada tingkat-tingkatan yang berbeda Yang mempengaruhi perilaku Dia percaya bahwa sekali seseorang telah aman dalam kebutuhan dasar akan makanan Tempat pelindung dan air Mereka naik dalam piramid untuk meraih serangkaian kebutuhan yang lebih tinggi Seperti intimasi, harga diri, dan prestasi Kita lihat setiap tingkat skala Mas Law dan dimana letak setiap generasi Yang pertama adalah kebutuhan pemenuhan diri Aktualisasi diri Mencapai sepenuhnya potensi diri termasuk kegiatan kreatif Di bawahnya ada kebutuhan pemenuhan diri Kebutuhan penghargaan Harga diri dan pencapaian Di tengah ada kebutuhan rasa miliki dan kasih sayang Relasi intim, pertemanan Di bawahnya lagi ada kebutuhan akan keamanan Keamanan dan keselamatan yang paling dasar Kebutuhan psikologis yaitu akan makanan, air, kehangatan, dan istirahat Kebutuhan dasar Kita mulai dari paling bawah yaitu adalah kebutuhan dasar fisiologis Kebutuhan paling dasar Semua manusia adalah yang berhubungan dengan keselamatan fisik Pada titik ini dapakanlah urusan kemakmuran Karena ini urusannya hanyalah bagaimana menjalani hari demi hari Dengan anggota tubuh lengkap dan berproduksi baik Bayangkan jika Anda terjadi pada Anda Facebook atau smartphone Meskipun berlawanan dengan pendapat umum Anda sebenarnya bisa tetap hidup tanpa keduanya itu Dengan tingkatan ini tujuan utama seorang adalah mendapatkan makanan Yang berikutnya adalah tempat tinggal Membangun dengan kata lain hal-hal yang kita anggap selayaknya ada setiap hari Dalam banyak tempat di dunia Kederasi Anda mungkin tidak mengenal kebutuhan yang demikian mendasar Tetapi bayangkan betapa kebutuhan ini sangat penting Bagi seseorang yang dibesarkan di Amerika pada era depresi besar Bagaimanakah dorongan untuk memenuhi kehidupan Anda yang amat mendasar ini Mengaruhi harapan orang terhadap pekerjaannya Sekarang bayangkan apa perbedaan pandangan para pembangun Dengan Anda mengenai makanan air, tempat kelindung, kehangatan, dan istirahat Mengapa pencerahan ini akan relevan dalam memahami konflik, motivasi, dan perilaku di tempat kerja Selanjutnya, kebutuhan dasar keselamatan Ketika pikiran tidak sepenuhnya sibuk dengan hal-hal untuk pertahanan hidup Maka tubuh mulai memakai sumber dayanya untuk mengamankan kebutuhan dasar tingkat berikutnya Keamanan dan keselamatan Perhatikan dan fokus orang akan berpindah kepada masalah stabilitas yang sifat jangka panjang Ini bisa berarti memperbaiki hal yang dasar Seperti mengamankan sumber makanan dan air yang lebih berkelanjutan Bisa juga berarti pindah dari tempat pelindung sementara Yang terbuat dari ranting dan daunan ke suatu tempat yang lebih menetap Keamanan ini juga sangat penting Pada titik ini orang akan mulai menabung untuk masa depan Para pembangunan melakukan hal ini untuk anak-anak mereka Dan sering meninggalkan warisan yang besar Para pembangunan mungkin akan heran Kalau ada yang berkata gaji tidak cukup untuk memotivasi saya Dan saya perlu mencari makna hidup dalam pekerjaan Ketika generasi pembangunan bekerja Mereka berfokus pada hal menyediakan makanan dan tempat tinggal Bagi orang-orang yang mereka sayangi di rumah Kebutuhan psikologis kasih sayang dan rasa memiliki Pada tingkat ini kebutuhan orang tidak semata mengenai fisik Melainkan pada kebutuhan emosional Rumah yang nyaman mungkin sudah ada Kebutuhan dasar makanan, air, dan tempat tinggal sudah tersedia Orang yang berada pada tingkat ini akan wajar Bila memiliki keinginan untuk menjelidikan hubungan yang lebih mendalam dengan orang lain Kebutuhan untuk menjelidikan hubungan lebih intim menjadi daya dorong Yang sangat mengaraui perilaku seorang Mereka bukan bekerja mati-matian untuk kebutuhan hidup Dan memainkan tujuan utama mereka adalah membangun hubungan pertemanan Asmara atau berkeluarga Mas Law yakin bahwa kebutuhan akan kasih sayang Dan rasa memiliki berada persis di atas kebutuhan Atas selamatan dan tempat di bawah kebutuhan untuk berprestasi Para baby boomers memasuki kerja ketika ekonomi berkembang Dan ada pertumbuhan dalam pemasukan keluarga Mereka menyukai gelar dan meletakkan plakat nama sekolah di meja Karena kedua hal ini memberikan rasa memiliki Mereka suka kebersamaan dan bergabung dalam perkumpulan olahraga Organisasi, amal, dan perkumpulan profesi Bahkan mereka lah penyebab mengapa ada banyak sekali Kosto penjual barang kebutuhan sehari-hari berdasarkan keanggotaan sekarang Mereka juga suka kebersamaan Mereka tidak mengerti mengapa ada eks atau generasi milenial Sering tidak datang dalam pesta perusahaan Atau acara pertemuan di luar kantor Kebutuhan psikologis harga diri Dari sini tujuan akan posisi pencapaian, pengakuan, dan kemajuan Adalah yang memotivasi seorang untuk beraktivitas Kedepan yang stabil, keadaannya aman, hubungan relasi memuaskan Mereka terdorong untuk menemukan sesuatu yang lebih lagi Oleh sebab itu kebutuhan untuk harga diri dan pengakuan dari orang lain menjadi penting Seringkali disinilah orang mempertanyakan apa yang mereka lakukan dengan kehidupan mereka Dan mulai berjuang untuk sesuatu yang bukan bersifat materi Tetapi dapat memberi kepuasan mendalam Ketika mereka masuk ke dunia kerja Pada awalnya Gen X mendapat gerutan dahi dari generasi sebelumnya Karena mereka vokal dalam mengutarakan keinginan mereka untuk menyeimbangkan kerja dan kehidupan pribadi Para Gen X sangat independen dan cedeng tidak mengejar kelar dan nama Harga diri mereka terikat pada tujuan pribadi mereka yang belum tentu penting untuk orang lain Namun terlalu penting bagi mereka Kebutuhan pemenuhan diri, aktualisasi diri Tidak seperti tingkatan lain dalam diagram Maslow Tingkatan ini hampir tak ada hubungannya dengan orang lain Selain individu itu sendiri Ini mewakili kebutuhan emosional Dan merupakan periode interaksi diri dan pencapaian Bisa dikatakan bahwa ini adalah era renaissance Ulangi Bisa dikatakan bahwa ini adalah era renaissance Dalam pertumbuhan pribadi Karena kreativitas, pencerahan, dan kepuasan pada titik tertinggi Apa hubungannya ini dengan para milenial? Kami akan jelaskan Dibandingkan dengan generasi yang lebih tua Para milenial cukup merasa nyaman di awal kehidupan mereka Mereka kebutuhan paling dasar telah dipenuhi oleh rontong mereka Kelebihan ini telah memungkinkan orang-orang supaya Anda Untuk maju lebih cepat Dalam hirarki kebutuhan dan mencapai tingkat aktualisasi diri dengan lebih cepat Akibatnya munculnya suatu generasi yang bersemangat dan ambisius Peran milenial ingin membawa perusahaan ke dalam dunia Dan jika mereka melihat ada yang bisa dibenahi atau diubah untuk menjadi lebih baik Maka mereka akan segera melakukannya Pada dasarnya gaji saja tidak akan cukup untuk motivasi Anda Anda memasuki dunia kerja dengan seperangkat harapan yang berbeda dari para pembangun dan baby boomers Meskipun Anda memiliki lebih banyak kesamaan dengan Gen X Tetapi mereka tak akan pernah menyatakan apa yang mereka inginkan dengan sedemikian terbuka Seperti para milenial Buka kembali halaman 23 dan 24 Dan lihat lagi diagram itu Inilah yang menurut milenial diinginkan dari pekerjaan Anda ingin membawa perubahan Dan Anda ingin memberi makna dari nilai pada apa yang Anda lakukan Semoga bapak ini memberikan dasar pemahaman agar generasi yang ada sekarang ini Pemahaman ini dapat menolong Anda memasuki masa kerja sebagai pegawai Atau mulai memahami pengalaman-pengalaman Anda sebagai seorang yang telah bekerja selama beberapa tahun Pakailah pengetahuan ini untuk kepentingan Anda Hai milenial Dan bersiaplah untuk menerima kejut Dan bersiaplah untuk menerima ketujuh keterampilan yang akan membantu Anda menggoncang dunia kerja Terima kasih Selanjutkan bab 3